Hai guys Gimana kabar kalian? Apakah sehat? Saya doakan selalu sehat ya Serta dimudahkan dan diberi reseki yang melimpah Pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan salah satu film keren Yang berjudul Advancement Yang rilis pada tahun 2019 Dan seperti biasa Saya tak akan banyak berspoiler di awal Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya Dan saya ucapkan selamat menonton Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa orang polisi Yang sedang membawa seorang tahanan bernama Ken Setelah melihat jasa dari sang ibu Dan berhasil kabur setelah ia menghajar semua polisi yang sedang mengawalnya Kemudian Ken nampak pergi ke sebuah bar Di sana ia dilarang masuk oleh sang penjaga Dengan alasan bahwa mereka masih tutup Dengan tangan kosong Dan pun langsung menghajar mereka dengan sangat mudah Di dalam Ken mendapati beberapa orang yang sedang berbincang Mengenai kakaknya yang bernama Lincoin Serta temannya yang bernama Rock Yang telah terbunuh oleh seorang pria misterius Salah seorang pria yang ada di sana yang bernama Tun Ia mengatakan bahwa ia sempat melakukan perlawanan Sehingga orang yang membunuh Rock itu lari ketakutan Sehingga ia tidak menyadari jika Rock telah tewas Ken yang mendengar cerita dari Tun Ia hanya tertawa Karena apa yang dikatakan oleh Tun Hanyalah omong kosong Kemudian terjadilah percocokan diantara mereka Karena Ken terus mengejek mereka Melihat hal itu Para tender di tempat itu pun meminta Tun Untuk berhenti membuat keributan Tak lama Tun kembali lagi melanjutkan ceritanya Lagi-lagi Ken mengejeknya Dan ia pun bercerita apa yang sebenarnya terjadi Dan ternyata Yang membunuh Rock adalah Ken sendiri Ken mengungkapkan bahwa Betun melarikan diri setelah melihat Rock terbunuh Setelah mengetahui pria yang di depan mereka adalah orang yang membunuh temannya Mereka pun geram dan tiba-tiba dua orang menjaga masuk Serta langsung menyerang Ken Namun Ken nampak berhasil mengambil sebuah senjata Serta berhasil menyantara mereka Mendengar adanya keributan di dalam bar Seorang pria bernama Hyde Ia pun keluar untuk mengeceknya Namun ia hanya terdiam setelah mengetahui orang yang di depannya adalah Ken Yang merupakan adik dari Lincoin Kemudian Ken meminta segelas beer untuk ia nikmati Namun salah satu teman Hyde ia nekat untuk menyerang Ken Tanpa rasa ragu Ken pun langsung menembak kakinya Serta menyuruh semua orang yang ada di sana Untuk masukkan ponselnya ke dalam sebuah toples yang berisi air Lalu teman Hyde yang penamamu Yang memberitahu kepada Hyde Bahwa Ken telah mengakui dirinya adalah orang yang telah membunuh Rock Namun disini Hyde tidak percaya Karena Ken merupakan seorang pembohong Ken pun memberikan potongan dari tangan Rock Sebagai barang bukti bahwa dirinya lah yang telah membunuh Rock Namun Ken hanya mengizinkan Toon untuk membukanya Tak lama Ken kembali lagi meminta segelas beer Karena ia akan mulai bercerita mengenai hidupannya selama ia berada di dalam penjara Hyde pun bertanya Apakah penjara yang membuatkan menjadi seorang pembunuh darah dingin seperti saat ini Namun Ken justru menjawab Bahwa Hyde dan Lincoin lah yang telah mengubah dirinya Kemudian Ken pun menyuruh Hyde Untuk menghubungi Lincoin agar segera datang ke bar itu Setelah itu Ken pun mulai menceritakan Ketika ia datang ke tempat Lincoin Untuk meminjam uang agar dirinya dapat segera menjalankan bisnisnya Namun sebagai seorang saudara Lincoin menolaknya Karena ia tidak ingin menyakiti Ken Jika Ken tidak bisa membayarnya Ditambah lagi Lincoin berserta temannya Memang memiliki masalah dengan Ken Hal itu dikarenakan Ken yang merupakan seorang ahli bela diri Ia tidak mau mengalah dalam pertarungan Sehingga mereka semua rugi puluhan ribu dolar Namun ketika Ken hendak pergi Lincoin menawarkan sebuah kerjasama Yang mana ia diurusan untuk bekerja dengan kakaknya itu Lalu Ken diminta untuk bertemu dengan Hyde Agar ia bisa diarahkan untuk segera memulai pekerjanya itu Di tempat Hyde Ia diminta untuk mengambil tas milik seorang wanita Benama Mabel Tepat setelah Mabel meminjam uang dari perusahaan itu Sehingga Hyde akan mendapatkan keuntungan dua kali lipat Jika Ken berhasil melakukan tugasnya dengan baik Namun sialnya Setelah melakukan pekerjaan dari Hyde Ia malah berakhir di penjara Di hari pertamanya di penjara Ken pun disambut oleh seorang pria dengan badan besar Ia pun terpaksa untuk melawannya Serta kehilangan giginya setelah ia dikeroyok oleh para dhanan lain Setelah kejadian itu Ia pun dirawat di sebuah rumah sakit Untuk mendapatkan operasi pada bagian giginya Dan untungnya ia berhasil sembuh Ia pun kembali dibawa ke penjara Untuk melanjutkan masa tahanannya Di penjara Ken dijenguk oleh ibunya Ken pun bertanya kepada sang ibu Mengapa Lincoln tidak pernah menjenguknya Ibunya pun menjawab Karena Lincoln mempunyai pekerjaannya sendiri Sehingga ia sangat sibuk Ken pun meminta ibunya Untuk membujuk Lincoln agar ia mau Untuk menjenguk Ken Malamnya Ken terus melatih fisiknya Di dalam sel miliknya Namun ketika di luar sel Tiba-tiba ia diserang oleh beberapa orang Yang membawa senjata Namun disini Ken berhasil menyingkirkan mereka semua Atas kejadian itu Ken pun harus mendapatkan Perpanjangan masa hukumannya Ia pun tidak terima Serta terus memaki-maki Dewan disana Merasa ada yang menginginkan dirinya Untuk mati Ken pun terus berlatih Agar ia siap menghadapi Semua orang yang akan menyerangnya Hingga pada suatu esok Yang kembali lagi terlibat Perlahian dengan para tahanan lain Disini Ken pun mulai merasa bingung Dengan semua tahanan yang menginginkan dirinya Untuk mati Hingga salah satu tahanan yang telah ia hajar Ia mengungkapkan bahwa Kakaknya lah yang menginginkan Ken untuk mati Dengan menyuruh semua tahanan disana Untuk membunuh Ken dengan upah 20 ribu dolar Ken pun mengungkapkan Kepada para tawanannya Setiap hari ia mendapatkan serangan Dari para tahanan yang ada disana Namun Ken beranggapan Jika banyaknya serangan yang datang Itu akan membuat dirinya semakin kuat Dan tidak bisa dikalahkan Ia juga menceritakan Semua bekas luka yang ia dapatkan Sewaktu ia berada di dalam penjara Mulai dari wajahnya hancur Setelah ia menghadapi beberapa orang Yang kemudian ia disiram Dengan neplam yang sangat panas Setelah kejadian itu Masalah hukuman Ken pun kembali ditambah Namun Ken sudah tidak menghiraukan hal itu Ia pun kembali lagi berhadapan Dengan orang yang menginginkannya untuk mati Begitu pula dengan hukumannya Yang terus menerus ditambah Namun ia justru semakin tidak menghiraukannya Ia pun terus berlatih dan menghadapi Semua tahanan yang ada disana Hingga suatu saat Ibunya datang untuk menjenguk Ken Ibunya mengatakan Bahwa dirinya sedang mengidap penyakit kanker Dan akan segera menjalani terapi Mendengar hal itu Ken pun mengurungkan niatnya Untuk memberitahukannya kepada sang ibu Mengenai Lincoln yang menginginkan Ken untuk mati Karena hal itu bisa menambah pikiran ibunya Hingga pada suatu hari Ia mendapati ibunya yang sudah meninggal Akibat penyakit kanker yang ia derita Tak hanya itu Di hari itu juga Ken berhasil melarikan diri Dan kembali mendatangi bar tersebut Semua itu ia lakukan Untuk membalaskan dendam kepada Lincoln Setelah beberapa lama Mereka mendengar cerita dari Ken Mau bersetatun Mereka meminta izin untuk pergi ke toilet Namun Ken menyuruh mereka untuk buang air kecil di botol saja Sementara Hyde yang sudah muak dengan sikap Ken Ia meminta Ken untuk segera melakukan Apa yang ia ingin lakukan kepada mereka Ken pun meminta Hyde untuk berlutut Selagi ia menceritakan kembali kejadian Dimana ia harus mencuri tas milik Mabel Mabel yang terus mengejarnya Ia harus tewas karena tertabrak oleh sebuah mobil Dan dirinya berhasil diamankan oleh pihak polisi Di kantor polisi Ken diintrogasi oleh seorang detektif bernama Ohara Ohara pun tidak berduli dengan kasus pencurian tas itu Ohara justru menceritakan Masalah mengenai bisnis dari Lincoln Yang telah membunuh banyak orang Di sini Ohara menginginkan agar Ken menceritakan tentang kakaknya itu Namun Ken tidak menceritakannya Karena ia memang tidak mengetahuinya Ketika Ken telah selesai bercerita Tak lama Lincoln pun datang bersama anak buahnya Di sana ia sangat kaget melihat adiknya yang telah keluar dari penjara Lincoln yang belum tahu bahwa adiknya telah tahu Jika ia menginginkan Ken untuk mati Ia pun menyambutnya layaknya tidak terjadi apa-apa Kemudian Ken pun menyuruh Lincoln untuk mengeluarkan semua ponsel Serta senjatanya beserta senjata milik anak buahnya Lalu ia pun meminta Lincoln untuk bergabung bersama para tawanannya Tawanan lainnya yang juga merupakan anak buah dari Lincoln Mereka memberitahu kepada Lincoln bahwa Ken lah yang telah membunuh Rock Mendengar hal itu Lincoln pun menganggap adiknya sudah gila Ia juga menganggap bahwa penjara telah merubah adiknya menjadi seorang psikopat Kemudian Ken pun menganggapkan rasa kesalnya sewaktu ia berada di dalam penjara Dimana setiap hari ia harus bertahan hidup dari serangan orang-orang suruhan dari Lincoln Yang ia juga tidak tahu kapan dan dari mana serangan itu akan terjadi Dan faktanya ternyata Lincoln menginginkan Ken untuk mati Karena ia menyangka bahwa Ken telah membuka mulut kepada polisi mengenai bisnisnya Ken pun mencoba menjelaskan bahwa Evan seorang polisi koru kepercayaan dari Lincoln telah berkhianat Namun Lincoln tidak percaya akan hal itu Lalu ia meminta ponselnya dikembalikan untuk menghubung Evan Di sini Ken pun menegaskan jika Evan tidak akan menjawab telponnya Karena tepas setelah Ken kabur ia langsung menghabir Evan serta mengajarnya hingga tewas Setelah itu Lincoln pun menceritakan tentang ibunya Ken pun napah sedih karena ia tidak bisa lagi melihat sang ibu Di sini Ken pun menyalahkan Lincoln atas semua jadinya itu Karena Lincoln sama sekali tidak memiliki mereka Kemudian Lincoln pun menyuruh Ken agar ia memulai hidup baru Namun Ken mempertahukan tentang bagaimana orang-orang yang telah dibunuh oleh Lincoln Mendengar hal itu Lincoln pun berkata bahwa mereka semua tidak berguna Sementara Hyde yang terus mengoceh Ia pun harus meninggal karena ditembak oleh Ken Melihat hal itu Lincoln pun marah serta berniat untuk membunuh adiknya Di sini Ken pun langsung perhatikan ponsel miliknya Serta menceritakan tentang seorang akutan bernama Stock Rupanya orang pertama ia ditemui oleh Ken Setelah ia berhasil kabur dari penjara adalah Stock Ia minta Stock untuk memperlihatkan semua catatan pembukuan rekening milik Lincoln Ken pun meminta Stock untuk mendapatkan semua uang milik Lincoln Dan menyisakannya senilai 1.500 dolar Ia juga berjanji kepada Stock bahwa ia tidak akan memburu Stock beserta keluarganya Di sini Lincoln pun tidak percaya dengan semua itu Sehingga Ken pun memperlihatkan sisa rekening milik Lincoln Ken juga menceritakan itu semua tidak hanya untuk bal sendam Ia lakukan itu semua untuk melamatkan banyak orang karena jika Lincoln mati Semua orang yang berhutang kepadanya akan selamat Setiap orang dari 147 keluarga akan terbebas dari hutang mereka Setelah itu Ken berniat untuk menembak Lincoln Namun Lincoln mengatakan jika Ken menembaknya maka ia akan dihabisi oleh anak buahnya Di sini Lincoln pun terus berbicara untuk mengeco Ken Lalu Ken yang telah menjalani kehidupan begitu keras di dalam penjara Ia pun berhasil membunuh semua anak buah dari Lincoln Ketika Lincoln akan menembak adiknya Ia pun tidak menyadari bahwa senjata yang ia pegang ternyata tidak isi peluru Lincoln pun lalu mengambil pisau dan langsung menyerang Ken Setelah semua pembantian itu Ken pun pergi untuk membantu semua orang yang telah dibunuh oleh Lincoln Dengan memberikan semua uang milik Lincoln kepada keluarga yang telah dibunuh Karena mereka tidak bisa membayar hutangnya kepada Lincoln Dan setelah semuanya selesai Ken pun terlihat sangat lega Sehingga ia bisa tersenyum dengan lepas Dan film pun selesai